Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Teman-teman Bersambung hikmah Dan Kita disini bersama Guru besar kita Kita sekarang Lagi Menangani Hindun Yang lagi viral Bersama Kejabat Ini sama Ayahnya Sama Sama abanya Kita tidak tahu kondisinya ini seperti apa Karena tiba-tiba datang Ketanya kesakitan Terus sampai sini Kita sampai Sama Mama Sekario harus sampai Ini sudah terbalik Kita mau cek Nanti agar Mama Sekario yang Akan mendeteksi kira-kira seperti apa Gimana Mas? Kira-kira Ini Ini saya mau nanyakan dulu Ini pakai Gimana tadi Ceritanya Tapi tadi Sudah Sudah baik Sudah sembuh Sudah Saya lihat pun Sudah bagus Sudah Rako-rakoan juga Sama Ajisnya Nah jadi ini bagaimana Tiba-tiba Tiba-tiba Seperti ini Ceritakan Setelah Setelah itu Terbalik Mungkin Melamun ya Itu mulai kesakitan lagi Panas-panas Terus teriak-teriak lagi Terus Tunggu saat Berapa menit Terus Mendingan saya ke Kondokan Bisa jadi Pas saat Melamun itu ada Sesuatu yang masuk Atau gimana Seperti ini Sebenarnya Saya sudah katakan Berulang kali semalam Bahwasannya Iblis ini Sudah mengunci Sukma dan portalnya Jadi Enggak mudah Kalau untuk dibersihkan Ya Kayak tadi Alhamdulillah saja Beliau itu bisa bertahan Biasanya Kalau yang seperti ini Gitu dibersihkan Itu bisa Gendeng Ataupun Drop Makanya semalam Blank Makanya saya juga Enggak mau Itu Semua Full bersih Gak bisa Saya juga Kan ngomong ke Kakak juga Kalau kasihan jasadnya Benar Fisiknya Nanti lemah Itu akan merusak Karena beliau juga Sudah pengalaman Dengan hal ini Ini ya Gimana lagi Ini Kakak Kamas ya Jadi Komohon bantuannya lah Ini tadi Waktu Ada kejadian itu Di jalan atau Dimana ini Waktu itu Di rumah Di rumah Terus Sempat di jalan juga Tria-tria Malulah Jadi Saya bawa ke sini Termudah Ada Meringkan Anak saya Indon ini Biar gak terisal Tetap Baru menajat Pada Allah Tetap Berso'ah Alapun yang terjadi Allah juga Terbanda Mertanya Malulah Semangat Mertanya Semangat Terus Terus Mertanya Selamat Terima kasih. 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 tadi sudah menyatukan semua keluarga jadi saya pengen untuk kelanjutannya Bapak kan ada mencurigakan sesuatu Bapak Kiai ada mencurigakan sesuatu tolong nanti itu bersama Gus Idrisnya langsung aja tembak karena ini kalau dibiarkan juga akan repot karena yang punya pendari benar-benar disetir ataupun dalam dikendalikan kita dah melihat ini kosong semua dan ini jasadnya ini sangat dikendalikan dan sulit untuk kita sembuhkan dengan mudah itu sulit karena fisiknya remah sudah beberapa hari makan ini setelah kita mau 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 ini sudah darahnya keluar lagi siapa mas biasanya marah biasanya iya kan istifan aku istifan 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 aku istifan gimana nih gimana nih gimana 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 warinya terlalu pencer jadi terus itu gak bisa dikejapkan itu kalau suka ini saya mohon kekang mas saya serahkan lah seponnya untuk kesimpulannya ini ya nanti begini aja karena takut hindunya kenapa silahkan menyusul siapa tahu nanti dijalankan ini udah gelap misalkan menyusul nanti masjid sama saya sebarkan menyusul ya gini kayaknya ini dikendalikan bukan balik ke rumah nah itu yang susah nanti kita cari gak bisa yang mengenal kayak jadi yang tahu saya makanya saya serahkan sepenuhnya sama saya yang itu kekang mas ya kita tolong gini pak ya pak apakah ya bisa saya menolong saya tahu apa yang pak kaya jember ini rasakan dan saya tahu bagaimana rasanya mendapatkan masalah dan musibah seperti ini ya jadi insyaallah ini saya akan bertanggung jawab atas larinya beliau dari sini nanti kita akan kejar dan saya yakin saya akan berusaha untuk mengembalikannya lagi dimanapun dia akan saya cari biarpun saya tidak tidur beberapa malam ini saya akan temukan dia dan saya akan kendalikan itu iblis karena kalau tidak dikendalikan iblis tersebut maka kita lah yang akan dikendalikan iblis itu itu saya mohon bantuan untuk kangmas karyo untuk secepatnya lah bantu saya saya kekendalikan cepat mungkin larinya kebantu sama iblis sampai setang itu larinya cepat itu saya selamatkan keselamatan anak saya Indonesia saya serahkan supaya kangmas ini mengejarnya karena bagaimanapun beliau tidak mungkin mudah dikejar dengan orang awam orang awam tidak akan mungkin gampang untuk mengejarnya sedangkan pak kiai sendiri yang mempunyai ilmu spiritual juga terkecoh bentar saja sudah hilang yang itu saya serahkan pak kiai semua tanya ini menurut jendengan ini sebenarnya siapa jadi sesuai firasat awal itu hanya sudah ada firasat mungkin teman saya dulu sama-sama pak gurunya terus sama-sama punya pak depokannya lah terus membantu orang pertamanya itu membantu orang untuk kesembuhan pengobatan alternatif ya mungkin saya terlalu banyak pasien yang enggak terus akhirnya ada kejadian cerai dengan istri saya agak menurun terus anak saya Indonesia juga agak menurun terus teman saya itu menghilang tapi dengar-dengar dia juga sekarang buka pak depokan buka pak depokan itu kami tahu dari tetangga yang beropat juga masih kabar itu ada teman kamu dulu sekarang sudah ampuh sekarang yang itu alternatif sekarang namanya siapa itu insyaallah saya merasakan energinya ini cukup luar biasa dan dia sangat disegani kadang masyarakat wahaya kalau saya berstakutan sama beliau ini bahkan kekuatannya cukup nah ini secara langsung saya juga mengungkapan saya juga punya kecurigaan juga kehancuran rumah tangga saya anak saya sakitnya hindu ini bisa ke arah sopro itu jadi kita tidak boleh sembarangan menunggu seseorang kita coba ikhlas dan sekarang kita berusaha saja untuk menguat siapa dan jendengan boleh untuk silaturah beliau ajak mengerti dan setahun belum ketemu saya benar dan tugas saya adalah mencari dan ini saya serahkan sepungguhnya saya hindu ini ke Kang Mas sama Pak Ustaz supaya dikejar ya tolong Pak Ustaz Insya Allah saya mau ngomong sama Khusetris nanti gimana supaya nanti duduk sama saya ini selesai benar enggak enggak kayak gini saya sakit enggak sembuh kayak gitu Kang Mas saya utarakan itu mohon maaf dan terima kasih kalau begitu pakai bisa langsung segera aja mana tahu dia udah di rumah tapi intinya kalau sudah ada di rumah kabari telepon ataupun dicat nanti sama admin kalau misalnya enggak ada juga dikasih tahu saya akan memburu sampai yang dapat saya tetap ngabarin sudah anak saya pegang apa belum benar benar sebenarnya saya terima kasih banyak siap Pak Ustaz siap siap pagi amin pagi ya hati-hati Pak ini langkah sebenarnya gimana karena dapatnya ini juga berharap untuk mengkondisikan kita kejar karena kalau misalnya kita biarkan kayak gini ini yang ada akan memperpanjang masalah insya Allah saya bisa pendalikan saya harus bisa mencoba mengendalikan iblis itu mengakai ilmu dari nabi sulaiman karena saya yakin dia tidak dia ada sepan dan jin yang tidak takluk dalam perintah nabi sulaiman insya Allah kita akan gunakan itu untuk mengendalikan iblis bagaimana menurut jadangan apakah jadangan mau ikut atau tidak insya Allah saya ikut karena saya disini juga mengurusi pondok ya nanti kita atur aja kira-kira ada waktu luang sama ikut kan nanti juga apa kira-kira mas Karyo akan bersama-sama kositris atau siapa tidak saya sendiri sendiri jadi kalau memang itu belum ada pulang ke rumah saya akan sendiri untuk menuju si hindun ini karena saya yakin dia akan ditempat sesuatu yang sunyi saya yakin kalau memang nanti ada waktu insya Allah saya siap untuk ikut cerita boleh kalau gitu Mas R. Jim kita langsung berada ya boleh saya pamit ini semoga ingat kalau ada pun nanti pulang kemari di kabari telepon ataupun di WA sama saya pamit dulu semoga bisa ketemu Assalamualaikum Waalaikumsalam itu Saudara Hindun dia tepar tapi nanti akan mau becar karena Memang Saudara Himban ini Benar-benar dikuasai oleh Makhluk Itu yang hasil Kita deteksi tadi Untuk seperti apa Terus ikuti Jangan kita Kita tidak tahu nanti ada di sini Dan Yang penting tetap Kita Selalu berbenajah kepada Allah SWT Dan pikiran kita harus fokus Tenang Karena tadi Sering ngelaman ini juga bahaya Bagi pesikis kita Kesehatan kita Saya Airi Wassalamualaikum Terima kasih atas dukungan Anda 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton